Sederet kisah Pak Tato pengawal Mualaf Gus Iqdam Pak Tato atau yang memiliki nama asli Advent adalah sosok yang dikenal sebagai pengawal Gus Iqdam dai muda belitar bernama asli Muhammad Iqdam Khalid Pengawal yang satu ini cukup spesial penampilannya sekujur tubuhnya terpatri Tato permanen makanya Gus Iqdam memberikan nama Pak Tato Keistikamahan dirinya mengawal Gus Iqdam membawa keberkahan tersendiri Ia awal bulan November kemarin berangkat memenuhi panggilan sebagai tamu Allah Pak Tato baru masuk Islam alias Mualaf Bahkan kolom agama dalam KTP miliknya masih tertulis agama yang lama Gus Iqdam menceritakan sebelumnya dirinya duduk bersama jemaahnya termasuk Pak Tato Tema obrolannya salah satunya adalah tidak perlu berpikir macam-macam hidup itu cari amal akhirat dan ridho Allah Tema itu pun dijabarkan sampai subuh Gus Iqdam melanjutkan bahwa dirinya mempunyai dua teman akrab yang beragama Kristen namanya Ronnie dan Tony Dua orang tersebut meskipun Nasrani berkeinginan ikut umroh bareng Gus Iqdam Namun karena alasan agamanya yang belum Islam maka niat untuk berangkat umroh dengan Gus Iqdam diurungkan sebab percuma saja karena non-muslim tidak boleh masuk Sebab keinginannya yang batal terwujud ini kemudian Tony menghubungi Pak Tato alias Advent yang intinya mengatakan perihal keinginannya mendampingi Gus Iqdam melakukan ibadah umroh lalu Pak Tato pun menanggapi keluh kesah sebab keinginannya yang batal terwujud Gus Iqdam lantas menelpon petugas umroh dia minta agar paspor segera diurus dengan cepat Namun lagi-lagi ada halangan ternyata KTP-nya masih Kristen karena memang baru muhalaf Meski demikian Gus Iqdam yakin jika urusan KTP dapat segera terselesaikan Gus Iqdam lantas membeberkan perihal ia mendapatkan umroh gratis Menurutnya meskipun dengan nada bercanda penyebab ia mendapatkan umroh gratis boleh jadi karena ia pernah ikamah satu kali Pak Tato dalam kisah lain meski dekat sekali dengan Gus Iqdam ternyata Pak Tato tak mengerti siapa Umar bin Khotob Seperti diketahui Umar adalah sosok sahabat nabi yang sangat masyur Namun Pak Tato mengira jika Umar bin Khotob ini adalah sosok pelawak Bagaimana bisa pengawal Gus Iqdam ini tidak tahu siapa Umar bin Khotob ini Ia melanjutkan ceritanya jika badan Pak Tato ini besar dan tinggi Nah saat pengajian di situ Bondo pada jam pertama terjadi Trow Dead atau Kisru Menurut Gus Iqdam digang sempit serbuan ibu-ibu sangat luar biasa Kita digang emak-emak kekuatan Rondo itu luar biasa Gus Iqdam, Gus Iqdam teriak-teriak begitu luar biasa Sampai bawah pipi saya memar gatau ketonjok atau salah tidur juga ini Sampai Pak Advent ngamuk-ngamuk kopiah sampai minceng baju robek-robek sana-sini Ujar Gus Iqdam mengisahkan Ia melanjutkan jika ada beberapa jemaah yang memvideokan kejadian Pak Tato ini Baju robek sana-sini dan ngamuk sana-sini Usai itu video tersebut tiba-tiba diunggah di TikTok Ada netizen yang memberikan caption pada video Pak Tato Menurut Gus Iqdam video itu bukan niat membuli namun justru ngalem Yaitu dengan kalimat, wah mirip sahabat Umar bin Khotob Mungkin perjuangannya diibaratkan sang sahabat nabi itu Nah lucunya tadi pagi Pak Tato ini tanya pada saya Gus, Umar bin Khotob itu dagelan mana? Wah lakok aneh-aneh Kata Gus Iqdam yang disambut tawa jemaah Ternyata apa yang terjadi Pak Tato itu benar-benar terjadi Dan memang tidak mengerti siapa Umar bin Khotob itu Lantaran orang tersebut memang muhalaf Dan sejak kecil sekolah di sekolah Kristen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!